Surat Status Tersangka Tersebar Nikita Mirzani Dapur Berita Artis Terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Nikita Mirzani membagikan video yang berisi keterangan resmi PLT Wakapolresta Serang Kota AKBP Wahyu Imam Santoso. Terkait beredarnya surat polisi yang menyatakan status sang artis sebagai tersangka atas dugaan pencumaran nama baik melalui ITE. Wahyu Imam Santoso menegaskan bahwa status Nikita Mirzani belum tersangka, melainkan masih saksi. Sebagai mana yang sudah disampaikan ketika aktris komik delapan itu memenuhi panggilan Polresta Serang Kota? Kami menjawab bahwa saudari NM belum kami tetapkan sebagai tersangka sesuai dengan preskon yang kami lakukan. Selanjutnya, pihak kepolisian bakal menyelidiki surat bernomor polisi S-TAP 56-6-RES-2-5-2022. Reskrim tersebut yang beredar luas di kalangan wartawan. Walaupun adanya kebocoran dokumen tersebut akan kami lakukan penyelidikan dan penyidikan. Ucer Wahyu. Nikita kemudian menambahkan keterangan dari video unggahnya tersebut dia tampak penasaran. Siapa pihak yang membuat surat polisi dengan keterangan dirinya ditetapkan sebagai tersangka? Siapa yang bikin surat TSK yang sudah kesebar ke semua wartawan dan akun gosip? Tulis ibu tiga anak itu. Sebelumnya dalam surat polisi tersebut, tim penyidik Polresta Serang Kota disebut telah menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka. Ada pun penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka itu dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 3 atau Pasal 36 Jo Pasal 51 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016. Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan atau penistaan atau fitnah dengan tulisan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 311 KUH Pidana. Sebagai informasi, laporan ini dilayangkan oleh Dito Mahendra, pria yang dikabarkan kekasih Nindi Ayunda. Ia merasa nama baiknya telah dicumarkan Nikita Mirzani. Laporan ini pun dilayangkan ke Polresta Serang Banten sejak 16 Mei 2022. Dengan nomor perkara LP B2635 2022 SPKTC Polresta Serang Kota, Polda, Banten. John Hopkins akui puas bareng Nikita Mirzani di Bali, liburan terbaik yang pernah ada. Hubungan Nikita Mirzani dan... Mantan pebalap MotoGP John Hopkins, Kian Mesra. Keduanya diketahui melepas rindu setelah LRODR di Bali. John Hopkins pamer mau melepas rindu bersama wanita yang akrab di siapanya itu. John Hopkins dan Nikita rame didoakan segera menikah. Seperti diketahui Nikita baru saja pergi ke Bali untuk merayakan ulang tahun pacarnya, John Hopkins. Setelah lama LDR-an, Nikita puas bisa habiskan waktu bersama John Hopkins, sang kekasih yang resmi berumur 39 tahun. John Hopkins sendiri mengaku perayaan kali ini merupakan ulang tahunnya yang terindah. Bak merasa puas, John Hopkins ucap terima kasih kepada Nikita Mirzani. Terima kasih atas liburan ulang tahun terbaik yang pernah ada. Kedatangan hopkin di negara asal kekasihnya disambut dengan antusias oleh netizen Indonesia. Banyak orang turut mengekspresikan rasa bahagia terhadap Nikita yang bisa bertatap muka dan sang kekasih setelah sekian lama. Nikita Mirzani terakhir kali bertemu dengan job hopkin di MotoGP Portugal pada bulan April 2022. Kala itu Nikita mengunjungi hopkin yang sedang bekerja sebagai coach pebalap. Baru satu bulan berpisah, pasangan kekasih ini tampaknya sudah tidak kuat menahan rindu. Momen kebahagiaan mereka tersangkap kamera saat Nikita dan John sedang nyantai di pesisir pantai Bali. Wanita idamanku di destinasi idaman tulis hopkin. Berbagai ucapan selamat dan doa pun dilontarkan oleh netizen di kolom komentar. Tidak sedikit juga yang mengharapkan agar Nikita dan hopkin segera menikah. Semoga cepat disatukan dalam ikatan pernikahan ungkap at indah. Kapan nih undangan pernikahannya celetuk at fly with couple goals? Senang banget melihatnya adem om tulis at Kevin. Sementara itu John Hopkins dikabarkan akan mengikuti keyakinan Nikita Mirzani demi niat menikahi sang pujaan hati. Nikita Mirzani menyebut kekasihnya memutuskan jadi muak pada Selasa 24 Mei. Itu diungkapkan Nikita Mirzani melalui kanal Youtubenya Crazy Nick Mir Real dikutip Jumat 20 Mei. Dia, John Hopkins mau muak alap tanggal 24 besok kemungkinan. Beber Nick Mir panggilannya. Banyak yang mengira Hopkins jadi muak alap demi menikahi Nikita Mirzani. Namun Nikita Mirzani menegaskan John Hopkins pindah keyakinan bukan semata-mata demi menikah dengannya. Menurut Nikita keputusan Hopkins untuk muak alap adalah untuk lebih serius dalam mempelajari agama Islam dan kebetulan dalam prosesnya bertemu dengan Nikita. Dia mau muak alap bukan karena mau nikah sama aku tapi memang dia belajar soal Islam. Terus ketemu aku ya sudahlah. Lanjut janda tiga anak yang tiga kali kawin cerai ini melansir dari Sri Poku. Nikita juga melempar kode terkait rencana akan hubungannya yang lebih serius dengan Hopkins. Yaitu untuk menikah rencananya Nikita Mirzani akan menikah untuk keempat kalinya bersama Job Hopkins 2023. Menurutnya pernikahan yang dilakukan dua orang dengan berbeda agama akan menyulitkan dan Nikita juga mengaku tidak bisa menikah jika berbeda agama. Selain itu Nikita juga berharap andai pernikahannya dengan Hopkins berjalan lancar. Pun dia tidak ingin lagi mengalami kegagalan dalam berumah tangga. Susah kalau nikah dua agama gak bagus. Menurut orang lain oke saja tapi aku gak bisa lah. Aku gak mau cari laki-laki di bawah aku karena aku trauma lagi. Gak apa-apa deh aku dibilang matri. Aku harus realistis kan anakku tiga, anak kamu dua imunya.